Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia Salam olahraga dimanapun anda berada kita bisa kembali menjumpai anda tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia Persija dirumorkan bakal mendatangkan kembali pemain yang berposisi striker namun bukan pemain asing Persija Jakarta saat ini sedang diliburkan pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur sehingga Persija harus melewatkan laga big match menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-11 BRI Liga 1 jika melihat tabel klasemen Liga 1, saat ini Persija ada di posisi ke-6 Macan Kemayoran mengumpulkan poin 21 Persija Jakarta saat ini menjadi klub yang sedikit kebobolan bersama PSM Makassar selain itu Macan Kemayoran juga baru sekali kalah sebelum diliburkan, anak asuhan Thomas Doll melakukan uji tanding bersama Bayangkara FC laga ini berakhir dengan kemenangan meyakinkan dari Persija Jakarta dengan skor 3-1 selain itu muncul rumor terbaru bahwa Persija bakal mendatangkan pemain lokal untuk menambah daya gedor Macan Kemayoran dikutip dari Youtube Persija Channel menjelaskan bahwa Macan Kemayoran bakal mendatangkan pemain lokal di putaran kedua sosok Greg Nwokolo pun santer dikaitkan dengan Persija Jakarat, apalagi ia kini berstatus tanpa klub sehingga membuka peluang ia bisa memperkuat Macan Kemayoran di putaran kedua nanti Greg Nwokolo dikabarkan bakal menjadi pelapis dari striker utama Persija Jakarta saat ini yakni Michael Kermenjik seperti diketahui striker lokal Persija Jakarta yakni Taufik Hidayat tak bisa menunjukkan performa terbaiknya padahal Thomas Doll beberapa kali memberikan dirinya menit bermain namun ia belum menunjukkan performa terbaiknya di musim ini sehingga membuka peluang ia bisa memperkuat Macan Kemayoran di putaran kedua nanti Greg Nwokolo dikabarkan bakal menjadi pelapis dari striker utama Persija Jakarta saat ini yakni Michael Kermenjik seperti diketahui striker lokal Persija Jakarta yakni Taufik Hidayat tak bisa menunjukkan performa terbaiknya padahal Thomas Doll beberapa kali memberikan dirinya menit bermain namun ia belum menunjukkan performa terbaiknya di musim ini selamat menikmati